Bab 1162 Leluhur Ras Iblis Meskipun suaranya terdengar seperti suara Gers Tapi nadanya benar-benar terdengar seperti orang lain Setelah mendengar ini, Lewis Lu juga mengerti Orang yang mengeluarkan perintah itu pasti bukan Gers Di area barat dunia spiritual Mereka yang bisa mengenal dirinya adalah musuh Di kota Handing selain Hien Song Lewis Lu tidak bisa memikirkan orang lain Lewis Lu, siapa Lewis Lu? Untuk apa guru mencarinya? Yuro Jin mengerutkan kening dengan bingung Lewis Lu berkata dengan acuh-ta'acuh, guru Jin Aku khawatir dekan telah dikendalikan Dan mungkin sudah dalam bahaya Mengapa kamu mengatakan itu? Yuro Jin memandang Lewis Lu dengan curiga Dia merasa bahwa Lewis Lu tidak biasa Tetapi dia tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata Ketika Lewis Lu mengatakan ini Hati Yuro Jin semakin heran Karena kamu tahu ras iblis Lewis Lu bertanya dengan suara rendah Yuro Jin mengira dia ingin Lewis Lu mengatakan sesuatu Jadi dia menatap Lewis Lu dengan tatapan kosong Tentu saja aku tahu ras iblis Di dunia spiritual Tiga kerajaan besar Ada hal seperti itu Tetapi pada saat itu tidak seserius kota Handing Dan itu juga ras iblis Lewis Lu memberitahu Yuro Jin tentang kerajaan Falling Snow Yuro Jin mendengar tentang pertempuran kerajaan Falling Snow Bukankah itu berarti ras iblis meraja lela di dunia spiritual? Yuro Jin bertanya dengan gugup Lewis Lu sedikit menganggup Dan menjawab dengan tenang Ya Tapi sekarang ras siluman dapat memeriksa dan menyeimbangkan ras iblis Jadi akan ada sejumlah besar ras iblis ke area barat dunia spiritual Tapi menurut apa yang kamu katakan Itu tidak realistis Jika memang ada master di tingkat alam spiritual yang menyerang area barat dunia spiritual Alam spiritual barat pasti akan bisa merasakannya Tetapi mengapa seperti ini? Wajah Yuro Jin pucat Dan rasa takut yang tak terlihat muncul di hatinya seketika dia merasakan hawa dingin di belakangnya Pikiran buruk tiba-tiba muncul di benak Lewis Lu Menurut pemahaman Yuro Jin sebelumnya tentang area barat dunia spiritual Jika seorang master tingkat alam spiritual memasuki area barat dunia spiritual Maka area barat dunia spiritual telah diperhatikan Namun Aku adalah master alam spiritual Meskipun aku mengubah auraku Pasti ada orang di barat yang jauh lebih tinggi dari alamku Mengapa tidak menemukan dirinya? Menurut Yuro Jin Area barat dunia spiritual juga melakukan semacam eksperimen Dan alasan mengapa mereka ingin menangkap orang yang masih hidup adalah untuk melakukan eksperimen Sama seperti Jovi Konspirasi yang mengerikan membuat Lewis Lu merinding Dia mungkin menebak tujuan Pien Song datang area barat dunia spiritual karena eksperimen ini Tuan Jin Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Lewis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu Bukan pilihan baginya untuk bersama Yuro Jin sepanjang waktu Untuk menyelidiki masalah ini dan menemukan ibu angkatnya Bagi Lewis Lu Yuro Jin tidak diragukan lagi merupakan beban Aku juga tidak tahu Aku akan mengantarmu dulu dan mencari tempat yang aman Aku tidak tahu apa yang terjadi di area barat dunia spiritual Awalnya aku berpikir untuk pergi ke ibu kota kekaisaran Tapi situasi di ibu kota kekaisaran belum tentu lebih baik daripada di kota Handing Yuro Jin ragu-ragu dan terdiam Karena seperti ini Dimanakah tempat yang aman di area barat dunia spiritual? Kata Lewis Lu Benar Ada tempat yang seharusnya aman Mata Yuro Jin berbinar Dimana Lewis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu Pegulungan Warcraft Yuro Jin berkata dengan ekspresi serius Aku rasa di seluruh area barat dunia spiritual Hanya pegunungan Warcraft yang aman Pegulungan Warcraft Apa itu? Lewis Lu mengerutkan kening Yuro Jin menjelaskan Pegulungan Warcraft sebenarnya sama dengan wilayah Ras Siluman Tetapi pegunungan Warcraft lebih terbuka Lalu mengapa kamu mengatakan kalau pegunungan Warcraft aman? Lewis Lu bertanya Karena di pegunungan Warcraft telah berperang dengan orang barat sepanjang tahun Orang barat memburu dan membunuh Warcraft Dan menggunakan tubuh Buru Dan kerangka Warcraft untuk membuat segala jenis perlengkapan Yuro Jin terus menjelaskan Jadi Warcraft lebih membenci orang barat Sebaliknya mereka memiliki kesan yang lebih baik dengan orang timur Kenapa? Apakah kamu memiliki kesan yang baik dengan orang timur? Lewis Lu bertanya dengan heran Yuro Jin mengangguk ketika di pegunungan Warcraft mulai memiliki kesan yang baik terhadap orang timur Ada kekuatan besar di timur Yaitu Kaisar Siluman saat ini Dikatakan kalau Ras Siluman dan Ras Manusia telah bersatu Dan kedua Ras hidup bersama dan bahagia Begitulah Warcraft selalu memiliki kesan yang baik dengan orang timur Lebih penting lagi Pegunungan Warcraft juga berada di bawah kendali Kaisar Siluman Kata-kata Yuro Jin mengejutkan Lewis Lu Pegunungan Warcraft Juga di bawah kendali aku Tidak ada yang memberi tahuku juga Apakah kamu tidak tahu? Mantan Kaisar Siluman berasal dari area barat dunia spiritual Yuro Jin memandang Lewis Lu dengan tidak percaya Seluruh dunia spiritual tahu tentang ini Aku tahu Tapi aku tidak menyangka Kaisar Siluman juga mengelola Pegunungan Warcraft Lewis Lu menjawab Kalau begitu jika kita pergi ke Pegunungan Warcraft seperti ini Apakah pantas? Yuro Jin tersenyum dan berkata kepada Lewis Lu Apakah kamu tidak tahu Sekte Kaisar Lewis? Mari kita berpura-pura menjadi orang dari Sekte Kaisar Lewis Selama kita adalah anggota Sekte Kaisar Lewis Apakah kita masih takut pada mereka yang akan mengabaikan kita? Aku khawatir mereka malah ingin memperlakukan kita sebagai tamu Berpura-pura menjadi Sekte Kaisar Lewis Lewis Lu tersenyum dalam hati Dia tidak menyangka Yuro Jin memikirkan metode yang begitu bagus Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu tidak asing dengan Sekte Kaisar Lewis? Tanya Yuro Jin Uh! Tidak asing Jawab Lewis Lu Yuro Jin menepuk bahu Lewis Lu dan mengacungkan jempol Tidak apa-apa Aku bahkan sudah menemukan identitasku untukmu Identitas apa? Katakan saja bahwa kamu adalah Putra Raja Tiansyah Yuro Jin tertawa keras Dengar begini Monster-monster itu akan memperlakukannya sebagai harta karun Putra Raja Tiansyah Aku adalah anakmu sendiri Mungkinkah namanya begitu mudah digunakan? Uh! Baiklah! Lewis Lu tertawa data Apakah wilayah Warcraft jauh dari sini? Tidak jauh Aku akan membawamu ke sana Ingat kamu harus berpura-pura Yuro Jin berkata dengan gugup Jika kebenaran terungkap Kita akan tamat Lewis Lu pura-pura Aku sudah berpikir tentang cara membodohi monster-monster itu di sepanjang jalan Jangan khawatir Tuan Jin aku tahu banyak tentang Sekte Kaisar Lewis Aku bisa menjawab semuanya Baguslah kalau begitu Mungkin jika kita berhasil Kita bisa membawa kelompok monster untuk menyelamatkan kota Handing Mata Yuro Jin berbinar Lewis Lu tidak menjawab Hanya mengangguk Yuro Jin tiba-tiba bertanya Ngomong-ngomong Siapa Lewis Lu itu? Pernahkah kamu mendengarnya? Apakah dia orang terkenal di dunia spiritual? Aku tidak tahu banyak tentang ini Sepertinya dia adalah leluhur nas iblis Bersambung Bug 1163 Warcraft Barat Nenek moyang ras iblis Sialat Aku sepertinya langsung mengerti ketika kamu mengatakan itu Guru harusnya memiliki konflik dengan leluhur nas iblis Jadi ingin memburu manusia timur Itu tidak logis Ha Yuro Jin mengangguk sambil berpikir Dan bergumang pada dirinya sendiri Mungkinkah gurunya Melakukan kesalahan Lewis Lu tidak tahu bagaimana menjelaskannya Jadi dia hanya berkata Tuan Jin Kamu harus berhenti memikirkan terlalu banyak Ngomong-ngomong kekacauan sudah seperti ini Ayo pergi ke pegunungan Warcraft dulu Yuro Jin juga tiba-tiba menyadari Mengangguk dan berkata Baik Lewis Lu benar-benar tidak menyangka Monster di area barat dunia spiritual sebenarnya sama dengan ras siluman di timur Mereka berada di bawah kendali mereka sendiri Tapi kenapa ketika berada di timur Tidak ada yang memberi tahu Dari perkataan Yuro Jin Lewis Lu juga mengetahui bahwa Iblis barat tidak hidup dengan baik di barat Dan sering diburu dan dibunuh oleh orang barat Berjalan Yuro Jin terus menghela nafas Jika barat bisa seperti timur Alangkah baiknya jika ras siluman dan umat manusia hidup dalam harmonis Ras siluman di barat juga sangat kuat Setiap tahun Mereka akan melancarkan serangan umum terhadap orang barat Dan akan ada gelombang binatang buah Aku mendengar dari guru kalau Raja Tian Xia yang baru diangkat di timur mungkin akan mengubah dunia Jika aku cukup beruntung untuk bertemu dengannya Aku harus mengikuti kekuatan besarnya dengan ambisi yang begitu besar Pasti ada kesempatan Lewis Lu tersenyum Kuharap begitu Yuro Jin menatap langit biru Matanya menunjukkan harapan Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan Dan setelah beberapa saat Alisnya sedikit mengernyit Apa yang kamu pikirkan? Lewis Lu bertanya Tidak apa-apa Ketika saatnya tiba Aku akan mengajarimu satu set latihan yang tak terkalahkan Teknik apa? Teknik pedang penangkal jahat Akademi heading Kien Song bermain-main dengan tongkat di tangannya Pada saat ini Gers dipaku di kayu salib Jubah putihnya berlumuran darah Dan sudut mulutnya berdarah Dan dia menatap Kien Song Aku tidak menyangka Hit akan bersatu dengan ras iblis untuk menyerangku Gis tersenyum menghina Kien Song menunjukkan ekspresi jijik Hit Maksudmu Tuan Kota Tuan Kota seperti apa? Menjijikan Tampaknya dia telah terbunuh Gis bertanya dengan suara berat Hei Urus saja dirimu sendiri Di luar berantakan sekarang Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu seorang master Dapat ditangani dengan begitu mudah Awalnya Kupikir kamu adalah masalah besar Kien Song tersenyum di sudut mulutnya Sangat arogan Namun aku benar-benar ingin tahu tentang master iblis dari alam spiritual Coba tebak iblis baru apa yang akan dihasilkan setelah asimilasi master iblis dan iblis barat Hanya saja iblis di daria barat dunia spiritual tampaknya sangat tidak bersahabat Setelah mendengarkan perkataan Kien Song Gers malah tertawa di wajahnya yang keriput Tentu saja tidak ramah Karena kita tidak memiliki Raja Tiansyah Lois Lu yang kamu sebutkan barusan harusnya menjadi Raja Tiansyah Kan? Apakah kamu takut? Kamu harus tahu bahwa dia ada di kota Handing Menurutmu berapa lama kamu bisa merasa bangga Mendengar nama Lois Lu Dia meraung Lois Lu Kien Song menjadi tenang dan menatap Gers dengan setengah tersenyum Kamu juga terlalu melebihkan dia Dia hanya seorang ahli di tingkat alam spiritual Aku tidak tahu mengapa anak itu tiba-tiba menjadi Raja Tiansyah Bahkan jika anak itu berdiri di depanku Dia tidak bisa melakukan apapun padaku Aku tidak sabar untuk menemukannya Pada saat itu Di area barat dunia spiritual Siapa yang akan tahu bahwa aku membunuh Lois Lu? Tebak Apakah menurutmu akan terjadi jika orang-orang Ras Siluman Mengetahui bahwa Kaisar Siluman mereka dibunuh Bersama oleh dekan Akademi Handing dan penguasa kota? Kien Song tertawa terbahak-bahak Pertarungan antara Ras Siluman dan area barat dunia spiritual pasti sangat menarik Wajah Kien Song penuh kepuasan Dan dia tertawa angku Tidak peduli Pasti akan kehilangan vitalitasnya Dan ketika kami berdua kalah Kami akan diuntungkan Hahaha Apa yang tidak disangka Gers adalah Lois Lu Hanyalah seorang ahli alam spiritual Seharusnya tidak mungkin Kaisar Siluman semuanya adalah eksistensi teratas Ras Siluman Gers juga pernah mendengar tentang kekuatan Ras Siluman Ketujuh Raja Siluman saja sudah berada di tingkat Dzogchen Raja Siluman adalah penguasa alam spiritual Raja Siluman Emperor sebelumnya mencapai puncak alam spiritual 10.000 tahun yang lalu Tapi Lois Lu Raja Tian Sha Kaisar Siluman yang baru diangkat Hanyalah seorang ahli di tingkat alam spiritual Bagaimana ini bisa terjadi Gers yang semula memiliki secercah harapan tiba-tiba kehilangan akal Kota Handing jaraknya ribuan mil Dan tidak ada lagi master tingkat alam spiritual Dan menurut hukum dunia spiritual Manusia baru tidak mungkin menembus ke tingkat alam spiritual Seperti di timur Demikian pula di barat Tian Song bergerak terlalu cepat Jika master dunia spiritual area barat dunia spiritual tidak mengatakan kapan mereka akan menerima berita Itu akan memakan waktu lama bahkan jika mereka terburu-buru Kota Handing akan berantakan Hanya untuk eksperimen itu Gers bertanya dengan suara rendah Tian Song mengangguk Itu benar Ini hanya untuk eksperimen itu Dan aku menyarankanmu untuk tidak menunggu penyelamatan Eksperimen ini pertama kali ingin dilakukan di area barat dunia spiritual Tapi eksperimen pertama kali kami mulai di timur Saat ini eksperimennya sudah matang Dan kami sudah menyiapkannya Dan kamu adalah produk eksperimen terbaru kami Tian Song menjadi bersemangat saat berbicara Aku sedang berpikir Jika eksperimen berhasil Setidaknya satu master alam spiritual akan digunakan oleh kami Jika tiba waktunya Jangakan alam roh gul bahkan melebihi alam roh surgawi Apalagi ras siluman ada di tangan kita Hahaha Tian Song tertawa nakal seperti orang gila Gers tampak jelek Dan berkata dengan suara teredam Kamu Ras iblis Salah Tian Song dengan lantang berkata Bukan Tapi kita Tentu saja tidak sesederhana ras iblis Selama percobaan berhasil Itu tidak hanya akan melanggar hukum Tapi akan tak terhitung jumlahnya ahli di alam dewa Mas dipromosikan ke alam spiritual Dan bahkan alam roh yang tak terhitung jumlahnya Dapat dipromosikan ke alam yang lebih tinggi Betapa hebatnya eksperimen ini Jika eksperimen ini berhasil Apa itu bencana puluhan ribu tahun Organisasi kami sangat kuat Hingga kamu tidak dapat membayangkan Bahwa ras iblis hanyalah perwakilan Dari organisasi ini Dan seluruh dunia spiritual Tidak dapat menjadi musuh kami Bersambung Bab 1164 Kekuatan Besar Kamu terlalu sombong Apakah kamu tidak tahu Tidak peduli di dunia spiritual timur Atau di dunia spiritual barat Ada beberapa guru yang belum lahir Berapa lama kamu pikir Ras iblis bisa bermain di dunia spiritual barat Jika paus mengetahuinya Gers menatap Hien Song dengan jijik Mendengar dia menyebut paus Hien Song tidak terlalu kaget Malah bertanya Kamu bilang Apa yang akan terjadi Jika paus juga akan menjadi Anggota organisasi kita Kamu sialat Gers langsung memarahinya Paus adalah perwakilan Dari area barat dunia spiritual kami Keberadaan ilahi Adalah dewa di dunia spiritual Perwakilan dari ras siluman Bagaimana bisa bersama setan Menjijikan seperti ras iblis Dewa Apakah kamu pernah melihat dewa Hien Song mencibir Puluhan ribu tahun sejarah Di dunia spiritual timur kita Keabadian legendaris Hanya tercatat dalam buku Jika kamu lupa orang-orang itu Dari dunia atas Orang-orang itu sama sekali Tidak abadi Mereka hanya berkultivasi Sampai tingkat tertentu Dan membuka dunia baru Dengan mata tegas Gers berkata dengan serius Di dunia ini Pasti ada Tuhan Dan Tuhan lah yang menciptakan dunia ini Visimu terlalu kecil Ada terlalu banyak tempat di dunia spiritual Kamu bahkan tidak mengetahuinya Kamu terlalu muda Anak muda izinkan aku menasihatimu Berbaliklah secepat mungkin Apakah ada Tuhan Dimana itu Biarkan aku melihat Kamu juga punya hubungan dengan dunia atas Kan Apa menurutmu orang-orang itu adalah Tuhan Kien Song mencibir Kamu pikir dunia atas menang Kamu tidak mengalami bencana puluhan ribu tahun Konyol Orang-orang saleh di dunia atas itu lebih kejam dari ras iblis Di mata mereka Makhluk dunia spiritual bahkan lebih kecil dari semut Sudut mulut Gers tersenyum Aku sudah pernah berkata Kamu masih terlalu muda Kekuatan sebenarnya dari dunia spiritual Bahkan ahli top dunia atas Harus takut Kamu terlalu muda Meremehkan dunia spiritual Dunia spiritual saat ini adalah asal dari dunia ini Bukankah raja iblis langit memberitahumu hal ini Mungkinkah raja iblis langit sama bodohnya denganmu Kien Song berkata dengan marah Jangan kina ayahku Orang yang kamu sebutkan tidak mungkin ada di dunia spiritual Kalau begitu Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya Kata Gers dengan jijik Hahaha Kalau begitu kamu ingin aku melihatnya Detik berikutnya Suara aneh tiba-tiba terdengar Aku wanita tua itu Juga ingin melihat Apakah ada orang yang kamu sebutkan di dunia spiritual ini Saat suara itu jatuh Kien Song merinding dan punggungnya gemetar Karena sebelum memasuki ruang bawah tanah Kien Song tidak hanya meletakkan lapisan penghalang Tetapi juga menjadi sangat waspada Dia percaya bahwa Louis Lu pasti akan datang untuk mencarinya Maka dia menutupi seluruh kota-kota Handing Tapi meski begitu Masih ada seseorang yang datang di belakangnya secara diam-diam Mendengar suara tiba-tiba ini Gers memasang senyum terkejut di wajahnya Apakah itu kamu melihat ketua sekte Devi Muncul di ruang bawah tanah di beberapa titik Dengan tongkat di tangannya Memandang keduanya sambil tersenyum Dan di belakangnya ada seorang pemuda berbajik putih Anak kecil Kita benar-benar memiliki takdir Devi berkata perlahan Aku memeluk kakekmu ketika dia genap berumur satu bulan Dan aku memeluk ayahmu ketika dia berumur satu bulan Bahkan kamu juga Aku ingat itu lebih dari 500 tahun yang lalu Sudah begitu lama Itu kamu Tian Song tidak bisa menahan perasaan dingin saat melihat Devi Tian Song masih mengetahui hubungan antara Louis Lu dan Devi Di mata Tian Song Kekuatan ketua sekte ini berasal dari Devi Seharusnya sebanding dengan ayahku yang berada di level yang sama Jika Devi datang mengganggu saat ini Ini akan benar-benar hancur Pai Pria berbaju putih di belakang Devi menamparkan wajah Tian Song Tian Song hanya ingin melawan Tetapi ketika dia melihat pria berbaju putih itu Dia segera menghilangkan gagasan itu Pria berbaju putih memelototi Tian Song Sialat Pria berbaju putih di depannya jelas bukan sesuatu yang bisa dia provokasi Setidaknya menguasai alam spiritual Ya Tuhan Apa yang kamu lakukan? Devi berkata dengan tenang Aku bukan wanita tua Aku berbicara tentangmu Kamu berumur puluhan ribu tahun Bisakah kamu berhenti bersikap terburu nafsu? Pria berbaju putih membungkuk Kembali ke belakang Devi Dengan hormat berkata Maafkan aku Ketua sekte Tian Song terkena tamparan ini Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang Jadi dia berkata dengan marah Apa yang kalian coba lakukan? Kamu ingin menyelamatkan orang tua ini? Ketua sekte menggelengkan kepalanya Aku seorang wanita tua yang akan mati Apa yang dapat aku lakukan untuk menyelamatkan dekan ini? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Tian Song berkata dengan suara berat Mundur sedikit Bersiap untuk melarikan diri Ketua sekte memandang Tian Song sambil tersenyum Anak kecil Jangan takut Wanita tua Aku baru saja mendengar bahwa kamu ingin merasakan kekuatan dunia spiritual Aku juga penasaran Di dunia spiritual orang seperti apa yang bisa dianggap sebagai kekuatan besar? Juga Kamu harus menjawab pertanyaan dengan hati-hati Meskipun aku sudah tua Aku merasa kamu tidak dapat membantuku Tian Song mendengus Dia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa melarikan diri Dan hanya berkata Kekuatan dunia spiritual tentu saja milik ayahku Raja Iblis Langit Yang begitu tak terkalahkan di dunia orang Wajah Hien Song mengungkapkan sentuhan percaya diri dan kesombongan Artinya jika kamu berani menyentuhku Ayahku tidak akan mengampunimu Oh Begitulah Ketua sekte Tiba-tiba mendesah Kalau begitu Aku benar-benar ingin pergi menemui ayahmu Bagaimanapun juga Aku telah hidup begitu lama Aku juga belum pernah melihat seorang master di dunia spiritual Baguslah kalau tahu Hien Song meringkuk bibirnya Melirik pria berpakaian putih dan devy Kemudian berkata dengan bangga Aku datang ke dunia spiritual barat atas perintah ayahku Jika tidak ada yang bisa dilakukan Tolong pergi dulu Jika kamu menunda urusan ayahku Aku khawati kamu tidak akan mampu menghadapinya Hei Sebelum aku mengucapkan beberapa patah kata sudah mau mengusirku Ketua sekte devy mendesah dan berkata Generasi muda benar-benar terlalu kasar Apa yang akan kamu katakan? Hien Song memandang mereka berdua dengan dingin Devy terbatuk dua kali Dan berkata Aku hanya ingin mengatakan Aku tidak peduli tentang organisasi dan eksperimen seperti apa yang kalian bentuk Dan itu tidak ada hubungannya denganku Seorang wanita tua Tapi Ketua sekte mengubah topik pembicaraan Berkata sambil tersenyum Jika sesuatu terjadi pada anakku di area barat dunia spiritual kamu dan dunia atas harus menghadapi resikonya Ahem semakin tua usiamu Semakin tidak berguna dirimu Bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!